Terima kasih ya, udah nonton Luka yang punya ini bermanfaat buat kalian Jadi jangan lupa buat like, komen, sama suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Paris Channel dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mimin yang setiap harinya selalu memberikan informasi terbaru Terupdate untuk kalian semua penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo Guys terlihat Arya kehilangan para fans Serta merasa dijauhi oleh sosok Amanda Manopo Ada apa ya guys kira-kira Sosok Amanda Manopo memang tengah menjadi sorotan Semenjak aktingnya sebagai Andin di sinetron Ikatan Cinta Tak heran banyak yang penasaran dengan kehidupan pribadi Termasuk kriteria cowok idaman Amanda Manopo Setelah resmi putus dari Billy Safutra Ternyata kriteria cowok idaman Amanda Manopo Tidak setinggi ekspetasi banyak orang Mengingat aktris muda itu cantik sempurna Tidak hanya paras namun karir Amanda Manopo yang semakin cemerlang Bisa jadi membuat cowok-cowok minder mendekatinya Amanda sangat menyukai pria yang jujur tidak munafik Serta pelin-pelan Aku tuh suka sama cowok yang terbuka Apa adanya gak pelin-pelan gitu Ujar Amanda Manopo Baik pacar, sahabat, atau temen Aku suka yang terbuka Gak bermuka dua Tutup Amanda Manopo Nah guys kita lihat bahwa lawan main dari Amanda Manopo Arya Saloka terlihat sedih Lantaran dijauhi fan serta lawan mainnya Amanda Manopo Ini terbukti dari viewersnya di Instagram mengalami penurunan yang sangat signifikan Para netizen mengatakan kalau Arya Saloka sosok pria yang tidak dapat dipercaya Munafik serta pelin-pelan Ironis sekali ya guys Nah kita lihat disini pembuktiannya ya guys Nah ini adalah akun Arya Saloka Yang tadi yang mengikuti adalah 5 juta Nah awalnya adalah 5 juta seratus ribu sekian begitu ya guys Namun sekarang Viurnya mengalami penurunan begitu guys Menjadi 5 juta guys Nah ada apa nih ya Kira-kira bukannya menambah malah menurun ya guys Nah dari Aladin Armada 2 Loh kok turun bukannya kemarin-kemarin udah 5,1 Kata Aladin Armada 2 begitu ya guys Nah dari Bunda Aurel Aku juga udah gak ngikutin males katanya gitu ya Dari Rosi Gambaran kalau ikatan cita tamat lebih parah pasti katanya Abis esok dele sore tempe emasnya Kalau ngomong gitu guys Gak bisa dipegang ditambah dia Gak spek up Pas huru-hara foto sejadinya Banyak yang ill feel Liat aja ntar kalau gitu Terus makin turun dah Tuh gitu Ditambah lagi bininya yang sok gitu ya Yang sok gitu ya Ya udah bikin drop say gitu ya guys Nah jadi disini Mimin lihat begitu ya Banyak para fans yang begitu kecewa dengan sosok Arya Saloka Begitu ya guys Nah terlihat waktu Fotoshoot bersama Amanda Manopo Tampaknya Arya Memang benar-benar cuak Begitu ya guys Tanpa ada pembelaan Ataupun memberikan klarifikasi yang jelas Begitu ya Nah disitu para fans Sangat-sangat kecewa Begitu ya guys Malah sebaliknya Arya Saloka Malah bikin Usaha baru gitu ya guys Mendongkrak usahanya sendiri Begitu ya Jadi seakan-akan Dia dekat dengan Amanda Manopo ini Ingin numpang popularitas Dari Amanda Manopo Begitu guys Nah jadi para fans Pada kecewa Begitu ya guys Nah kita baca lagi Dari Fitri Gitu ya Kalau ku udah unfollow duluan Males sama omongannya Mencelak-mencelak gitu guys Nah dari Dian Anggra ini Karena pernyataan dia Kalau di wawancara Suka pelin-pelan Kemarin ngomong A Hari ini ngomong B Jadi netizen muak Sama dia Tuh kan guys Hati-hati ya Mas Arya Saloka Banyak banget yang nilai Mas Arya ya Gue salah satu yang unfollow Gitu ya Nah disini juga heran ya Yanti banyak banget ya Panjang banget nih Dari Yosifina Karena laki-laki itu Yang dipegang Kata-katanya Kalau kata-katanya Nggak bisa dipegang Apalagi yang mau Dikagumi Amadia Aku salah satunya Kata Amanda Gabriele Yang meng-unfollow Begitu ya guys Aku udah lama Unfollow Sejak dia nampangin Wajah si Ono Di Instagramnya Lewat bisnisnya Gitu ya Termasuk saya Dong yang unfollow Dia nggak suka banget Nonton ikatan cinta Sekarang ini Karena Amanda Nah aduh Hati-hati ya Kalau ikatan cinta Tamat bagaimana nih ya Aduh jangan-jangan Turun drastis nih ya Yang Nge-like gitu ya Yang suka Atau mengikuti Sosok Arya Saloka Begitu ya guys Nah Tampaknya memang Benar-benar kecewa Jadi Semoga aja ya Mas Aryanya Bisa menjadi Pribadi yang lebih baik Yang tidak pelin-pelan Begitu ya Yang mau Mengklarifikasi Setiap ada masalah Begitu ya guys Nah guys Sekian dulu ya Info dari Mimin Tunggu info Mimin Selanjutnya Mimin akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh